Oke, kembali lagi bersama Mas Eko Opreoficial Kali ini kita akan membahas OPPO Handphone dengan mark OPPO Kita buka dulu Di sini Tipe OPPO ini Tipe A1603 1603 Di sini kasusnya Atau Dari Yang punya Itu Kenop Volume Itu hilang Diminta untuk Dipasangi Terus Kenop untuk Power Tombol power Juga hilang Minta untuk dipasangi Tapi ini tadi Saya lihat Itu bagian Sweetnya Itu sudah rusak Di tombol power Kalau untuk di Tombol volume Itu masih bagus Jadi saya Ngeceknya Hanya menggunakan Pinset saja Ditekan Ini masih Ini masih Bunyi Untuk bongkarnya Ini kita buka Bautnya dulu Dan kebetulan Bautnya Hampir 1RT Banyak sekali Beda dengan Beda dengan Handphone Handphone Yang Terkini Atau Mode sekarang Tidak ada Baut Dan membongkarnya Dari depan Kalau HP yang mode ini Kebetulan Masih dari belakang Jadi masih Menggunakan Baut Jadi untuk Service mesin Itu Resiko Resiko Di Layar Depan Ataupun To screen Itu Aman Maksud saya Aman Itu Hampir Tidak ada Resikonya Sama sekali Tapi kalau Handphone Yang mode Sekarang Membuka Dari Depan Ini kebetulan Masih segel Ini Nah Kebetulan Masih segel Yuk Kita buka Perawannya Satu Dua Tiga Iya Alhamdulillah Kalau Yang mode Baru Handphone Handphone Sekarang Itu Apa Itu Membukanya Dari 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 Depan Tidak Dari Belakang Dari Depan Jadi Membu Jadi Membuka LCD To screen Baru Bisa Mengambil Mesinnya Atau Bisa Mengecek Mesinnya Seperti itu Saat Membuka Karena Menggunakan Dari Pabrikan Itu Lem Lem Di Lem Jadi Layar Depan Itu Di Lem Membukanya Harus Ekstra Hati-hati Kalau Tidak Berpengalaman Atau Tidak Tau Letak Letak Fleksibel Fleksibel Yaitu Bahanianya Bisa Malah Merusak Fleksibel Atau Kita Lepas Memorinya Oke Membukanya Ini Cukup Dengan Menggunakan Ini Pick Atau Terserah Kalian Ini Pick Pick Khusus Khusus Saya Tipis Tapi Kuat Ya Tipis Tapi Kuat Dari Sini Oke Kelihatan Ya Kelihatan Dari Sini Tidak Bisa Dari Depan Jangan Oke Oke Disini Sudah Saya Modif Sudah Saya Buatkan Knopnya Ini Saya Buat Dari Ini Apa Namanya Ini Oke Tuh Nah Saya Buat Dari Ini Kartu Perdana Ya Bekasnya Kita Potong Potong Kemudian Jadi Knop Seperti Ini Yang Bagian Pembel Power Juga Sama Ini Saya Buat Dari Bekas Kartu Perdana Itu Oke Dan Sudah Saya Coba Sudah Saya Tes Oke Ini Tinggal Kita Menyolder Ini Saya Modifikasi Yang Aslinya Patah Atau Robek Ini Aslinya Jadi Aslinya Ini Ini Menempel Di Bagian Sini Terus Yes Intinya Patah Yang Ini Ini Sweet nya Sweet nya Rusak Mungkin Sama Yang Punya Itu Dicoblos Coblos Atau Dikorek Korek Dengan Barang Atau Benda Tajam Jadi Rusak Jalurnya Sekaligus Putus Flexible nya Jadi Kita Modif Kita Bikin Ya Kita Buatin Seperti Itu Sekarang Kita Waktunya Menyambung Menyambung Ini Menyambung Flexible Misalnya Itu Dengan Ini Dengan Mesin Bagian Power Bagian Power Ini Kita Lepas Dulu Ini ini ada kontaktor atau platnya yang menghubungkan ke ke fleksibel aslinya, ini kita lepas oke sudah lepas oke, ini sudah lepas baru kita sambungkan ke ininya kita sambungkan ke fleksibel, kita solderkan oke oke selamat menikmati oke sudah tersambung baru kita meletakkan mesin pada ini ya begini caranya oke pelan-pelan saja pelan-pelan oke kita masukkan kita masukkan baru kita baut menggunakan baut yang paling kecil ini di bagian mesin ke rumahnya ini bautnya kecil saudara-saudara bautnya kecil sekali jadi kita istirahat hati-hati bisa meluncat kemudian kita pasang antena kabel antena oke oke kabel antena sudah kemudian konektor bagian bawah kemudian konektor bagian atas kemudian terakhir yaitu baterai konektor baterai kita pasang oke sudah terpasang kita coba oke kita coba kita nyalakan satu dua tiga bagus mantap bagus mantap sudah jadi sudah jadi ini jadi seperti itu caranya jadi kemarin itu switch volume up down itu aman tinggal membuatkan knopnya yang bagian power itu fleksibel sama switch rusak knop hilang jadi kita modif knopnya kita modif switchnya kemudian kita buatin knopnya dan alhamdulillah sudah selesai sudah jadi oke nah dan kebetulan switchnya enak tuh kita cek untuk volumenya nah volume drink ya ini ini untuk up nya ini untuk turun nya kerja ya nah ini sudah turun ini up ini up up ini turun up lagi oke ini tombol on off nya kita tekan kita tekan lagi dan jadi oke terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir dan mohon maaf ini bersambung dari semalam karena semalam tuh udah mengantuk jadi saya sambung siang hari karena malam itu kalau pikiran belum belum jelas ya belum jelas nanti khawatir kerjaannya malah malah enggak fokus malah jadi beban enggak jadi malah repot nanti ya oke jadi buat saudara-saudara kalau mengerjakan oprek atau modif seperti ini saya sarankan pikiran sedang fresh atau tidak galau seperti itu saya bilang oke terima kasih sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya selanjutnya Terima kasih.